Menghadapi suami yang sering berprasangka buruk terhadap istrinya Bagaimana Ustaz? Diam salah, jawab salah Terus jika memilih diam untuk menghindari permasalahan Salahkah sikap istri Ustaz? Nasihatnya Ustaz Masya Allah Jemaah Iya Memang salah satu yang merusak rumah tangga itu prasangka Bukan hanya rumah tangga Yang merusak hubungan persaudaraan kita itu prasangka Sehingga Allah Di ayat ke-11 Apa ayat ke-12? Di surah Al-Hujurat Iya, ayat ke-12 surah Al-Hujurat Apa kata Allah? Ya ayyuhalladhina amanu Ijtanibu kathiran minal dhan Inna ba'dad dhanmi ithim Wa la tajassasu Wa la yagtab ba'dukum ba'da Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhi ma'itan fa'karihtumuh Attaqullahi inna Allah tawabur rahim Kata Allah wahai orang-orang yang beriman Ijtanibu kathiran minal dhan Hindari banyak berprasangka Kenapa? Karena sebagian prasangka itu dosa Artinya kau berprasangka udah dosa Tapi gak semuanya Sebagian prasangka Seperti apa? Sebagian lama menceritakan Bahwa senyap prasangka itu Ada dua macam Ada prasangka yang boleh Ada prasangka yang gak boleh Yang bukan dosa Prasangka yang dosa itu Kalau udah terucap Itu jadi dosa tuh Kau sudah ucapkan Tanpa kau punya bukti atau apa Sekedar perasaan gak enak Lalu kau ucapkan Itu dosa Tapi kalau kau tahan di dirimu Belum dosa tuh Awalnya berprasangka Kemudian akan berpindah dosa kedua Makanya Allah larang yang kedua Walatajassasu Jangan mencari-cari kesalahan Awalnya dari kau perasaan gak enak Lalu kau cari-cari kesalahan Nih ini dosa yang berantai Tapi Allah sudah dari awal Sudah ditutup Setelah Allah larang Jangan kalian mencari-cari kesalahan Yang ketiga Kalian jangan Mengomongkan kejelekan orang Awalnya berprasangka Cari-cari kesalahan Ketemu kesalahannya Yang ketiga Diceritakan kesalahannya Kepada orang lain Padahal Yang terakhir ribah ini Dosa besar Awalnya dari mana tuh Prasangka Maka seorang suami Yang suka berprasangka buruk Kepada istrinya Mungkin dia melakukan Sesuatu yang buruk Sehingga kebawa tuh Keperasan dia Lalu dia menuduh Istrinya melakukan yang buruk Biasanya kayak gitu Dia mengukur orang lain Dengan dirinya Kayaknya gini nih Belum tentu Maka tadi Kalau ada prasangka Usahakan ditahan Tidak sampai terucapkan Kalau udah ngomong Akan berantem tuh nantinya Karena si istri merasa Aku gak kayak gitu Usaha Terus Sikap istri gimana Diam salah Ngomong salah Maka tugas si istri Minta maaf Sama suami Minta maaf Usahat Masa yang salah Suami Istri yang minta maaf Nah Untuk menyelamatkan Rumah tangga ini Salah satu kunci utama Adalah kesabaran istri Usahat Sabarnya udah abis Kulaan lagi sabarnya Nah Kalau sabarnya udah abis Kulaan Gak apa-apa Dimana dijual Kesabaran Sehingga kita bisa Borong tuh kesabaran Kau baca Kisah-kisah Para nabi Orang-orang Yang dirholimin Kau lihat Bagaimana Istrinya Fir'aun Yang sampai Dibantai Sama suaminya Dia tetap Sabar Maka Kukulaan disini Kau lihat Orang-orang yang Lebih parah Suaminya Daripada engkau Disini kau bisa Alhamdulillah Ternyata suamiku Masih lebih baik Kau lihat Kepada kelebihan Suamimu Insya Allah Kau bisa sabar Dan bertahan Jadi Kau bersabar Kau minta maaf Nabi Alayhi S.W.S. Ketika menceritakan Wanita penghuni surga Beliau berikan Tiga sifat Beliau mengatakan Kullu waludin Wadudin A'ud Penghuni surga Kalian tahu Siapa Wanita-wanita Dari istri kalian Menjadi penghuni surga Semua wanita Yang subur Yang pengasih Dan suka kembali Suka kembali Kemana Kepada suaminya Kalau dia disakitin Jadi yang nyakitin Siapa suaminya Atau dia yang berbuat salah Dia datang ke suaminya Dia pegang tangan suaminya Yang mengatakan Aku tidak akan Membejamkan mataku Sampai koridor semua Selesai sudah Ustaz enak banget Jadi suaminya Enak jadi suaminya Bapak-bapak Ya udah takdirnya Jadi suaminya Kayak gitu Dan tanggung jawabnya Suaminya jauh lebih berat Dari istri Sehingga nanti Pada hari kiamat itu Istri bisa jadi Masuk ke Kitab kebaikan Suami Karena suami Sudah mengajarkan Kebaikan kepada Istrinya Dan bisa jadi Istri itu Masuk kepada Catatan buruk Suami Karena kau Tidak tanggung jawab Dengan istri Maka kiranya Seperti itu Memang Ya lelaki Allah Angkat sebagai Pemimpin Dan memberitahu Pemimpin itu Kadang-kadang dengan Kita berdiam Minta maaf Ya Kalau gak bisa ngomong Mungkin kau bisa Tulis sesuatu Kepada suami Tapi intinya tadi Sebenarnya Saling memahami Saling meminta maaf Semoga bisa Terus dilanjutkan Kehidupan rumah Kehidupan rumah